Jadi awalnya tahun 85, gue udah menggelutkan musik punk. Karena pada tahun itu memang punk itu belum bisa masuk. Karena apa nggak bisa masuk tahun 80-an itu? Karena lirik-liriknya itu propaganda, anti-pemakana, politik gitu loh. Nah proses pembuatan album ini, lagu demi lagu bagaimana? Dalam satu bulan 10 lagu. Membuat manajemen sendiri. Karena pada saat itu mindset saya, waduh musik punk ini nggak mungkin diterima. Musik punk itu kan dianggap sebelah mata. Kita bawa ke label, label nggak terima. Tapi yang gue liat di punk itu ya itu. Solidaritas, brotherhood-nya bener-bener mereka jaga. Jangan diam, bicaralah sayang. Usa ragu, gue ingin bercumber. Bisik, bicara asik, ditemani musik. Terima kasih telah menonton. Bila kau bertanya Apa yang aku rasa Bila kau bertanya Apa yang aku minta Ikanku ungkap semua rasa Rasa dalam hatiku Oh, all I want is you Baby, all I want is you Oh, all I want is you Baby, all I want is you Oh, all I want is you Aku tak sanggup berkata Cinta pada dirimu Mungkin karena ini semua Ada dalam jiwaku Ikanku ungkap semua rasa Rasa dalam hatiku Oh, all I want is you Baby, all I want is you Oh, all I want is you Baby, all I want is you Oh, all I want is you Baby, all I want is you Oh, all I want is you Salam bisik Bicara asik di temani musik Warga dunia maya Kali ini kita kedatangan tamu Seorang dengkot musik Punk di Indonesia Mas Glenn Mas Glenn ini adalah Seorang vokalis Dan sekaligus pendiri Sebuah band yang diberi nama Glenn and the Picious Boys Picious Boys ini Mungkin dari Piciousnya Dari si Piciousnya Basis seks pistol Apa kipra Mas Glenn ini Di dunia musik Bagaimana Mas Glenn ini Mendobrak Dunia Musik di Indonesia Untuk mengibarkan Panji-panji Punk Bagaimana perjalanannya Mendirikan Band Glenn And the Picious Boys ini Dan apa harapannya Kedepan Kita ngobrol aja Langsung dengan Mas Glenn Apa kabar Mas Glenn Baik Tadi kita Awalnya Udah mendengar Lagu yang Diciptakan Mas Glenn ya Ciptaan Buluk Oh ciptaan Mas Buluk Ciptaan Mas Buluk ya Nah Awalnya saya mau Tanya dulu nih Mas Glenn Awalnya kenapa Mas Glenn ini Tertarik untuk Mengibarkan Musik Punk di Indonesia Di waktu itu Sekitar tahun 90-an ya 80 Malah 80 80-an Berarti Fioner Fioner pertama ini Masih banyak lah Yang di bawah-bawah Masih ada lagi ya Masih ada lagi Tapi kira-kira Kalau dari sejarah Tahun 80-an itu kan Susah sekali Waktu itu kan Bagaimana Apa namanya Berdarah-darah Berdarah-darah Dan bahkan Mencari Album Musik Punk itu aja Susah sekali Itu bagaimana Ceritanya Sehingga Hari ini Musik Punk Bisa eksis di Indonesia Jadi awalnya Tahun 85 85 ya Gue udah menggelutkan Musik Punk Iya Tapi karena Punk itu Di Indonesia belum bisa masuk Jadi kita carinya Ke Anak-anak JIS Anak JIS ini Jakarta International School Oh Jakarta International School ya Jadi kita mendekatkan Bule-bule ya Iya Karena mereka eksisnya SDM-nya Dari sana kan Iya Karena pada tahun itu Memang Punk itu Belum bisa masuk Karena Karena apa Nggak bisa masuk Karena lirik-liriknya itu Propaganda Anti-pemapanan Politik Jadi belum bisa masuk Jadi kita Carinya ke Anak-anak JIS itu Iya Nah kemudian Bagaimana Akhirnya Punk bisa diterima Di Indonesia Ini singkatnya Ini gimana ceritanya Awalnya ya Sebetulnya sebelum saya Itu ada Dayan Stupid Dayan dari band Stupid Iya Itu tahun 85 Iya Dia udah Udah main musik-musik Punk Exploited D.R.I. Ransit Exploited Iya Nah Begitu Kita punya komunitas di pipap Pada saat itu ya Iya Nah Waktu gue dateng ke pipap itu Gue lihat Mereka masih membawakan Lagu-lagu heavy metal Heavy metal Trash Hardcore Dan lain-lain Tapi makanya itu Gue bilang Kenapa Gue gak bawain lagu Punk ya Musik Punk Gitu maksudnya Karena pada saat itu Belum ada yang Attribute Kita masih bawain attribute Pada saat itu Kenapa Mas Glenn kok Tertarik ke Musik Punk itu Bedanya dengan Musik yang lain Di mata mas Glenn Apa Pertama gue Fashion Fashionnya Gue suka Kedua Memang musik-musiknya Simple Dan anti kemampanan Iya Anti kemampanan ini Kalau di Lebih dijabarkan Dalam bahasa yang umum Apa ini mas Artinya Anti kemampanan itu begini ya Musik Punk itu Berawal dari Sweden Sweden Iya Itu cikal bakalnya Baru ke Inggris Iya Artinya benar Bukan Inggris Bukan Inggris Tapi Tapi Dalam global dunia Punk itu ya England Iya Tapi sebenarnya Punk itu cikal bakalnya Sweden Antik kemampanan itu Waktu itu di Sweden Itu kan banyak Kerajaan-kerajaan Jadi sebetulnya Mereka itu Mendobrak Sistematis Di dalam Kerajaan itu sendiri Tata kerama Bicara Atau Attitude Atau fashion Jadi artinya Kalimat Singkatan dari Punk Public United Nothing Kingdom Itu Memang arti harfiahnya Seperti itu ya Betul Sebuah bentuk perlawanan Terhadap aturan-aturan Dari kerajaan Yang dianggap Enggak sesuai lah Dengan kemajuan zaman Iya Nah Di Indonesia saat itu Musik Punk pun Mendapat perlawanan juga ya Dari Katakanlah Negara Di Indonesia Di awal tahun 80an itu Itu masih zaman Di Indonesia sih tidak begitu Tidak begitu Karena mungkin Karena belum dikenal Belum dikenal Karena ya Waktu itu Musik Punk itu Hanya musik Dan fashion Iya Dan attitude Itu aja Nah kalau sekarang kan Punk itu sudah Naik lagi Jadi Do it yourself Katanya kan Artinya Lakukan Sesuatu Dari diri sendiri Gitu kan Artinya Ya kita ini begini ya Take or leave it aja Konteks dalam Album Misalnya orang-orang Punk ini Biasanya Menerbitkan Label musik sendiri Iya Underground Kemudian Dalam konteks Perekonomiannya Mereka membuat Saya katakanlah Semacam kooperasi Dan dalam tanda petiga Komunitas Komunitas Membuat Kaos atau apapun Merchandise Merchandise yang dibagikan Di antara komunitas itu Iya betul Nah itu Saat ini Kenapa Punk Di dunia Dan di Indonesia Melakukan hal-hal itu Maksudnya apa ini Mas Glenn Punk di Eropa Sama Punk di Indonesia Itu beda mindset Beda mindset Karena mereka duluan Lebih 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 awal lah Baru ke kita Kita kan masuknya Tahun 90 Ke atas Iya saya ingat itu Baru-baru di awal 90-an itu Baru ngeliat Mulai Mulai nama Ada orang pakai Moh Moh Mohak Dengan jagat kulit Gaspare apa itu Paku Sepatu Subod Baru saat itu Tahun 90-an Awal itu Karena memang Di sejauh di sana Eropa Sudah dari tahun 70-an Tahun 70-an Sudah ada Sudah ada Dan pang itu kan Luas Pang Pang Ya pang Crash Pang rock New wave Itu kan Iya Tapi kan ada yang menarik juga Ini mas Glenn Di saat ini kan Anak-anak pang itu Diidentikan dengan Bahkan Bukan sekedar Diidentikan dengan Skinhead Malah ada yang bilang Ini neonazi Padahal sebenarnya kan Ideologinya aja Jauh berbeda Bener Nah ini Bagaimana Orang-orang Seperti mas Glenn Sebagai Pendiri Pang Di Indonesia Ini menepis Kalau neonazi Itu Sorry Kalau neonazi Pang itu kan Berasal dari Mereka Anti Resim Atau yang apa ya Seperti Punya Perkumpulan Sendiri Yang Mengukukan Bahwa Dia itu Anti-rasis Iya Karena New Nazi Tapi Semenjak kesini Akhirnya melebur Menjadi Nazi Pang Skinhead Pang Jadi satu Iya Kalau dulu kan Mereka Bentrok Iya Skinhead Pang Beda Tapi Semakin kesini Semakin melebur Mereka Sama Skinhead Skinhead Pang Pang Dan Kalau sekarang kan Malah Kalau saya Lihat Dari lirik-lirik Lagunya Anak-anak Pang Biasanya kan Anti kemapanan Dalam konteks Anti sosial Anti Ya anti Aturan-aturan Yang dianggap Menekan Pemerintah Terutama Di kelas pekerja Iya Nah Nation ya Iya Secara nasionalnya Secara kebangsaannya Nah Apakah Ideologi ini Juga Kalau dalam Komunitas Pang di Indonesia Disampaikan juga Gitu Gita ini memang Kalau di Gauh dari kalangan Kaum penindas Gitu lah Kalau di Indonesia Awalnya itu hanya Fashion Fashion saja Hanya fashion Nama musik Lama-kelamaan ya Baru mereka Memerontak Pemerintah Iya Sehingga Wajar Kalau misalnya Banyak anak-anak Pang yang Terlibat dalam Reformasi 98 Bahkan kan Lagu Lagu-lagu Reformasi Seperti Darah Juang Itu juga Melibatkan Anak Pang Menciptakannya Kalau gak salah Selain Beberapa Toko Aktifis Mahasiswa Saat ini kan Mas Glenn Menjadi Vokalis Dari Sebuah band Yang diberi nama Band And the Vicious Boys Dan sudah Membuat album Album dengan Sepuluh lagu Ada sepuluh lagu Yang digarap Mas Buluk Dan Mas Glenn Kalau gak salah Saya itu Liriknya Banyak Mas Glenn Kemudian Ransimen musik Mas Buluk Semua Buluk Nah ceritanya Itu gimana Lahirnya Sebuah album Dari Gue ketemu Buluk itu Setelah 30 tahun 30 tahun Dengan Jangka 30 tahun Itu gue gak ketemu Dengan Buluk Someday Suatu hari Gue ketemu Buluk Dan gue Telepon Buluk Look Gue pengen buat Ngeband lagi nih Setelah 30 tahun Tapi tetap di jalur Punk Konsisten Oh yaudah Oke lah Buat lah Tapi Dulu gue punya band Dulu dengan Alam Arum Ari Rocks Dengan nama Seed Pada tahun 80an Nah tapi Buluk bilang Lo lupain Seed Lupain Genre Sex Pistol Kita akan buat Baru dengan Punk Slow Makanya dulu Mas Glenn Identik dengan Glenn Seed Ya Man Pistol Langgain Mas Buluk Waktu itu Identik dengan Apa Glenn Dia Buluk dengan Dulu dia Superglade Buluk superglade Sering kan kalau di media itu Buluk superglade Tapi sebelum superglade Dia antiseptik Antiseptik itu Band tahun 80an Sama Dia 94 94 Nah kemudian Setelah ketemu 30 tahun itu Gimana perbincangan tadi Mas Yaudah itu Akhirnya kita Oke gue akan support lo Dari awal Kita buat musik baru Kita masuk rekaman Kita buat album Iya Nah proses Pembuatan Album ini Lagu demi lagu Bagaimana Dalam satu bulan Sepuluh lagu Tema-tema yang diangkat Saya liarkan Tema-tema Ya Tema-temanya mungkin Persaudaraan Tetap politik Ya tetap cinta Pasti ada Tapi cinta itu universal Hari ini Personil Band Grand and the Fusus Boy Selain tadi Ada Nicky di bass Dan ada Doc Boody Di gitar Siapa aja Jadi Grand and the Fusus Boy itu Nicky basis Iya Doc Lair itu gitar Buluk Lead gitar Lead gitar Dan drummer Gue frontman Vokalis Vokalis Dan Daniel Drummer Daniel drama Daniel Ada lima personil Lima personil Itu udah personil Tetap semua ya Artinya Untuk saat ini tetap Personil tetap Tapi tetap ada additional Ada dua Additional player untuk Drum Oh Kalau misalnya Berhalangan Iya Lebih karena itu Lebih karena Karena dari Fusus Boy Udah tiga kali ganti drummer Tiga kali ganti drummer Nah tadi ini kan Rutinitas tournya itu kan Lumayan mas Iya Untuk Untuk pandemi gini ya Untuk pandemi kemarin Malah keempat tour Bali 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 Nah itu Gimana ceritanya mas Bisa sampai Exist di tengah pandemi Kan sulit juga Ya kita terobos aja sih Terobos aja Yang penting ya Prokes Tetap Aturan-aturan kita Jalanin Dari kebetulan Di Bali itu Kita diterima Jadi sebelumnya kita ke Bandung dulu Jawa Barat Di Jawa Barat Diterima Kita Exist ke Bali Albumnya itu memang Dilaunching di Bandung ya Di Bandung Di Cino Di Bandung Sama BN Turtle Baru setelah itu Ke Bali Tour de Bali Nah setelah tour de Bali Masuk lagi Dengan beragam kegiatan Di Jabodetabek Jakarta Cuma depok belum nih Dalam waktu dekat ini Mau kemana nih mas Abis Lebaran ini Abis Lebaran ini Mungkin tour Jawa Barat Jawa Timur Bali Oh Jawa Barat Jawa Timur Bali Dan Bali lagi ya Abis itu baru Asia Oh ada Malah udah ada Asia tiga negara Malah udah ada Apa Sebetulnya Misi untuk Sebetulnya Januari ini Kita ke Asia Harusnya Januari ini Kasih ya Karena Ada mikrom lagi Apalah Baru dikundur lagi Ini menarik nih mas Ada dua titik yang menarik Yang menarik tadi Bagaimana Mas Kren dengan Mas Buluk terutama ya Berkontemplasi Bekerjasama Bersinergi Dan akhirnya melahirkan Sebuah album Di tengah pandemi Ini Bagaimana Ceritanya Motivasinya apa ini Dan kenapa Bisa lahir album Album ini Kalau Sehingga lumayan Lumayan Ini kan album Berat ini kan Karena pada awalnya Buluk bilang Kita buat tiga lagu deh Mini album Mini album Tapi begitu Jadi tiga lagu Kata Buluk Ah tanggung Len Dengan produksi yang sama Kita bisa sepuluh lagu Satu album Hajar Sepuluh lagu Artinya lirik Ditulis Di saat ini itu dong Di tempat Semua konsep di tempat Tapi karena pengalaman sih ya Jadi Pengalaman Komosik itu Sehingga Mendapat tantangan Guran terbaikan Iya Mendapat tantangan Satu album itu Bisa selesai juga ya Dan prosesnya Satu bulan Satu bulan Sampai Mastering bersih Mastering Di itu Di Jakarta atau di Bandung Di Jakarta Di Studio The Doors Di Negara Oh di JT Negara Superglad Oh studionya superglad Iya Bikin album Setelah berdarah-darah Bisa jadi Selama 30 tahun penantian Bagi gue ya Penantian Karena lahirkan di masa pandemi ya Iya Hebat juga Orang pada mundur Gue maju Makanya itu Hebat dari situ kan Tapi kan Bikin album Oke lah Jadi Tapi bagaimana Menyampaikan lagu ini ke publik kan Masalah lain lagi Nah ini gimana ceritanya Jadi Sampai bisa konser ke Bali Jadi setelah kita Selesai album Langsung kita Daftarkan ke Media Ke Jogs Ke Spotify Digital Digital lah Itu langsung Berbagai format Langsung Dalam 2 minggu Ecreaser Langsung Setelah Masuk di berbagai Prapong digital Itu ternyata Sambutan publik Lumayan Lumayan Karena Ya gue Pada saat Jaman 80 kan gue punya Masa juga Oh ini terus dijaga Langsung dijaga Jadi yang Tua-tua juga Wah Dipikir Gue udah mati Wah ternyata Lo masih hidup ya Glenn Iya gue bilang Tetap di jalur Pang Iya Iya lah Mereka Mereka Absumsikan City itu kan Berempat Dan semuanya udah mati Meninggal Beberapa Udah Udah lewat Jadi mereka pikir Gue juga udah Iya Jadi mereka pikir Gue juga udah Udah gak ada Ternyata begitu Saya buat sama buluk Glenn yang Deficious Boy Mereka juga Tetap Oh Glenn Seed ya No sekarang bukan Glenn Seed Glenn GVTB Sekarang gue tinggalkan Sex Pistol Sekarang Membawa lagu-lagu sendiri Iya Yang lebih sesuai Dengan Betul Dulu kan ada tribut kan Santangan Sejaman ini ya Lagu-lagu anak zaman Iya bener Millennium ya Iya Tapi ada Melibatkan Manajemen Profesional Juga lah Dalam Ini ya Karena kan Ini orang Tampil di KP Aja sulit kan Iya Ini bisa Terbali Saya buat Akhirnya membuat Manajemen sendiri Oh itu manajemennya Kawan tua Kawan tua itu manajemennya Sendiri Saya buat Karena pada saat itu Mindset saya Waduh Musik punk ini Gak mungkin diterima Back to dulu kan Musik punk itu kan Dianggap sebelah mata Kita bawa ke label Label gak terima Nah Jadi akhirnya gue bilang Kita buat manajemen baru aja Yaitu kawan tua Yang menawing Yang menawing lagu-lagu Ya Underground Ada berapa band sekarang yang dibawa manajemen kawan tua ini Sekarang ada GVTB Ada GQ Sprint Ada Getah 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 Ini kan punk juga Getah Getah Industrial Oh industrial ya Industrial Iya Tapi ini kan Band lama juga ya Band lama Iya Zaman pipap juga Iya Band 80 juga Getah itu Gak usah juga Sorry Gak usah Ada selain Tiga band tadi Jadi ada GVTB GQ Sprint GQ Sprint Getah Gak usah Gak usah Gak usah GQ Sprint ini GQ Un ya GQ Un Dari Rift Band Iya GQ Un gitarisnya Rift Band Iya Mereka merapat kawan tua Karena Sebenarnya banyak band-band yang mau Merapat ke kita Tapi kita sortir Dari India ada Dari Singapura ada Iya Artinya dari Apa yang paparan Mas Gilan ini Musisi hari ini Harus paham manajemen juga ya Untuk menghadapi tantangan Zaman Iya Iya Kalau enggak Jangan sampai konser Menggelar konser Main di kafe aja Sulit sekarang Iya Tapi kita terobos itu Terobos itu Kayak kemarin kan Minggu lalu kita di Tavern Iya Main Minggu lalu juga di Acara Wrangler Iya Ini ada yang menarik lagi nih Mas Glenn Seorang musisi profesional Yang Sebenarnya Dituntut Hanya menjadi seorang Vokalis yang baik Atau bikin lagu yang baik Gitu kan Untuk didengar publik Sebagai pertanggung jawabannya Sebagai seorang musisi Hari ini Hari ini dituntut Menjadi seorang manajer Yang harus profesional juga gitu Iya Dalam konteks musikpang ini kan Lebih karena musikpang Belum bisa diterima publik secara luas Artinya kalau Yang tadi Mas Glenn bilang Ditaruhkan ke industri Mereka Agak menolak gitu kan Selain kalau lagu-lagu pop Bagaimana Upaya Mas Glenn Dan kawan-kawan Dari musikpang Untuk menghapus Stigma negatif Yang Sebenarnya Bikin dosa itu Iya Artinya Anak pang ini dibilang Wah ini Dipanak sebelah mata Bikin rusuk aja ini gitu kan Iya Apa yang Harus dilakukan Laki itu salah satunya Gue membuat Suatu menerima sendiri Yang menawingin mereka-mereka itu Iya Yang tidak diterima Ya udah ke gue aja lah Tapi Untuk Mas Glenn Penting gak bagi anak-anak pang Untuk menunjukkan Jati diri pang Penting Penting Artinya Harus dilawan dong Stigma negatif Iya benar Maka itu kan Di Gue sendiri GVTB itu Ada Slogan Up the pangs Pangs as elite Nah ini apa Ya Kita akan mengangkat Punk itu Tidak dipandang sebelah mata Punk itu elite Jauh Dengan musik-musik yang jeneral lain Karena Menurut gue Punk itu Musik Semua jenre Itu rusnya Punk Rusnya Punk Iya Artinya Punk ini elite Dari sisi Wawasan Wawasan Fasius Semuanya Musik Dan Musik punk itu bukan musik yang Katanya Cuma 3-4 chord Mudah Susah juga Susah Kayak Sex Pistol Itu susah juga dibawain Iya Tiga Tiga chord Green Day Ganin rosnya juga banyak Tiga chord Ya makanya itu kan Rusnya tetep Punk Iya The police Punk juga Nah sejauh ini Perjalanan Mas Lebih dari 30 tahun Membangun musik punk Di Indonesia ini Yang menjadi tantangan Untuk bisa membuat musik Punk ini Diterima publik secara luas Apa mas Ya pingin menebar virus aja Jadi Simple aja Itu Punk itu Jangan dianggap Sebelah mata Ya itu Berbalik lagi Punk itu elite Iya Tantangan yang dihadapi Wah banyak Contohnya Misalnya apa aja Contohnya kayak tadi Label Stigma-stigma label Musik kampung lah Musik bawah lah Tapi memang Punk itu musik dari Underground Makanya kan underground Dari bawah Iya Cikal bakal Punk itu Subhuman Musik bawah tanah Mereka pekerja Pekerja tambang Iya Awal cikal bakal ya Iya Dari mulai Para kelas pekerja itu Iya Bener Nah kalau Hari ini Mas Glenn Tanggapan publik Di mata mas Glenn Terhadap musik punk Dari mulai kelahirannya Tahun 80-an 90-an Dan hingga saat ini Di Minimium baru ini Komunitas ini Pertumbuhannya bagaimana Kalau untuk sekarang ini Kalau dari media kan Tidak menampakkan Punk yang sesungguhnya Karena yang sering Sampil gitu kan Malah orang-orang Pengamen-pengamen Atau Orang-orang Murandalan Yang pake wajah moha Apa pake rambut moha Dan sebagainya Embele-embele Punk Tapi Sebenarnya bukan anak punk Mengaku punk ya Mengaku punk Dan dianggap anak punk juga Oleh masyarakat umum Karena yang saya bilang tadi Untuk di Indonesia ini Di Asia Punk itu dari Lihat dari look Covernya Covernya Begitu dia Begitu ya oleh anak punk Maka itu ada street punk Ya street punk Nah saya mau Mengubah itu Street punk itu Saya mau Menjadi punk elite Jadi yang gak dipandang Sebelah mata Gak dicibirkan Tetap mereka Mesuarakan rakyat Ini menarik Karena ternyata Personil Clean and The vicious boys ini Gak ada Satupun yang moha Gak ada Pake Dulu pada tahun 87 Gue street itu Malah long hair semua Gondrong Gondrong semua Iya Kan mereka minggu Loh kok pang Tapi lo gondrong Mana zaman itu Karena belum masuk Mohok gitu Iya Kan susah juga Susah Iya kan Mau nyari Gaspers Iya Spray yang bisa berdiri Susah kan Gitu Gue aja pake kawat Belum pake kawat Pake lem glue Gitu kan Tapi ya itu Perjalanan Iya kan Perjalanan Artinya Punk itu sebenarnya Tidak Kostumnya Tidak makeupnya Tapi lebih kepada Jiwanya ya Jiwa dan Attitude Etika Itu aja Kalau boleh dirumuskan Lifestyle Dalam satu kalimat Gira-gira Anak pang ini Harus bagaimana Untuknya Etitude Etika aja Itu aja Harus santun Dalam Berbagai hal ya Dan ternyata Anak pang itu Lebih memiliki hati Menolong orang Karena looknya begitu Tapi dia lebih Concern ke Kehidupan nyatanya Menolong orang Dan itu memang Di solidaritas Antara Sama itu Brotherhood Itu merupakan Satu ajaran Dalam komunitas Punk yang sejati Iya Ini yang harus dipahami Juga kan Oleh masyarakat Karena selama ini kan Masyarakatnya Berpikir Anak pang ini adalah Yang Mabuk-mabuk Atau frontal Street punk tadi kan Tampilannya punk Tapi sebenarnya Hatinya Paceponda Iya Mereka Sesama punk itu Menolong Lo Gak punya apa Pasti akan Support Iya Nah Sekarang Mas Glenn Dan band Band And the Vicious Boys Punya Agenda apa Mas Kedepannya Ya pokoknya Pada Glenn Vicious Boys itu Pengen mengubah Punk itu Tidak dipandang Sebelah mata Up the punk Punk itu elite Ya harus Di Respect lah Jadi kita Satu rumah Di bawah Atap Satu Punk itu Memang banyak kan Kotak-kotaknya Tapi tetap Kita satu jalan Itu aja Satu jalan Iya Jadi gak ada Oh lo Punk street Lo punk crash Lo punk elite Lo punk slow Gak ada Memang ada sih Tapi maksudnya Kita satu Misi Mengangkat Punk itu Menjadi elite Itu hanya Indotitas Yang ditabalkan Hanya untuk Lebih mengenal Komunitas itu Tapi sebenarnya Tujuannya sama 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 aja Mengangkat musik Punk Enggak musik Enggak dianggap Sebelah mata aja Enggak musik Secara keseluruhan Pada akhirnya Iya Nah kalau dalam Konteks Mas Glenn ini kan Anggota dari Vokalis Rock Indonesia Juga Artinya Hubungan silaturami Antar Sesama Anak band Sesama musisi Berjalan baik juga Oh baik Baik Pemandangan terhadap Musik-musik Musisi di luar Punk Bagaimana Respek Respek ya Respek Ini hubungan yang Terus di jalan Karena kita kan Sama-sama seniman Sama-sama Ya seniman lah Jadi kita harus Selalu respek Kepada Ya kayak gue bilang Dulu di pipap itu Ada banyak genre Ada trash Ada heavy metal Ada hardcore Ada trash Ada punk Tapi Semuanya itu berkumpul Tidak ada gap Tidak ada berantem Tidak ada apa-apa Supaya masyarakat Lebih mengenal Bagaimana Indentitas Glenn and the Ficious Boys ini kan Ada sebuah lagu Yang saya pikir Cukup mewakili sebenarnya Silaturasa Silaturasa Itu single Single Dan udah video klip Ada video klipnya Saya lihat juga Nah ini sebenarnya Cerita tentang apa ini mas Silaturasa Silaturasa itu Tentang persahabatan Persahabatan Jadi sampai kapanpun Kita akan bersahabat Sampai kapanpun Dan tidak ada Ya Gontok-gontokan Atau apa sih bahasanya Tidak ada Crash lah Tetap Kita bersaudara Persahabatan Sampai akhir jaman Ini semacam Lagu perdamaian Betul Bagi sesama Bagi sesama Anak bangsa Anak bangsa Luas kan Persahabatan itu kan Sampai kapanpun Alam semesta Mas Glenn Ada lagi hal-hal yang mau ditambahkan Untuk perkembangan Punk Indonesia Kemudian Atau musik Indonesia Dan apa harapan-harapan Mas Glenn Ya Berbaik lagi Harapan gue Ya itu aja Cuman satu sih Kita sebagai Komunitas Atau komunitas Atau pun Apa genre Karena gue di jalur Punk Tetap gue Pengen Punk itu Bersatu Jadi gak ada Punk yang kita ketemu Terus berantem Karena gue mengalami Waktu di Roksi Di Roksi Pada situ ada Tahun berapa Itu Udah lama sekali Ya 10 tahun 20 tahun lalu Jadi kita buat Acara musik Punk Tapi Punk Dari mana Dari mana Dari mana Diketemu disana Tapi mereka Berantem Berantem karena Ya kita gak tau Ada apa Mungkin mereka Wah ini gue lebih hebat Gue lebih hebat Dan ada korban Dan gue gak mau itu Kita tetap di genre yang sama Di track yang sama Yuk Kita sama-sama Damai Lo mau minum Ya minum Ya kan Tapi tetap Brotherhood Balik lagi Kita di genre yang sama Dan lagu-lagunya Lirinya pun Baik-baik Baik-baik semua Baik-baik semua Kenapa Kok tiba-tiba Begitu di realitanya Nah Itu Karena mereka masih Ini gue Pang Timur Pang Barat Pang Selatan Mereka masih Mengkotak-kotakan itu Ada Macam-macam Zona-zonanya Mereka Gitu loh Kalau disana Di luar Gak ada zona Gak ada Gitu Ya pang Ya pang Sama-sama Kayak gue bilang Dari tahun ke Downtown itu Mereka sama Semua Ya mereka Minum Mereka Gak ada Sikap-sikap Primordial Gak ada Gak ada Egocentris Atau itu Gak ada Gak ada Gak ada Satu atap Damai-damai Kita senang-senang Kita naikkan Musik-musik Pang Udah itu aja Pokoknya Intinya Pang itu harus Up Dan gue yakin Tahun ini Pang itu akan naik Kalau saat ini Ada Berapa Komunitas Atau Band Pang Yang Tergabung Di Banyak 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 Gak bisa Gak bisa dihitung Banyak Banyak Bahkan yang berinteraksi Dengan Mas Glenn pun Udah gak bisa dihitung Gak bisa Banyak Banyak Dan itu selalu ada Memang ya Artinya semacam Korespondasi Atau Komunikasi Dari Sabang sampai Merauke ya Sama anak Pang Pasti ada Satu lagi Mas Glenn Apa yang membuat Pang ini Walaupun Dia Dicibir lah Oleh Katakanlah Dicibir Tanda petik ya Nama Industri Musik Indonesia Tapi ternyata Setiap konser Konser Yang digelar Anak Pang Ini Ramai Sekali Pasti Apa ini Ikiatnya Iya makanya itu Waktu gue main Di Bali Pernah kita Tour di Bali Gue lewat Kita sebelum Ke venue nih Kita lewat Jalan Itu hutan 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 Sekilo Dua kilo Gitu Gue bilang Sama anak-anak Ini apa Ada yang nonton Gue bilang Iya Kiri kanan Hutan ya Di Bali hutan lagi Pasal pandemi lagi Iya Bener Pandemi Gue bilang Siapa yang nonton nih Begitu kita ke venue Itu 100-200 Punkers Di situ semua Dan kiri kanan Sawah Di tengah sawah Ada Pesta Pesta Dan di Bali Emang begitu Viewnya Katanya Kiannya apa Kok bisa kayak begitu Ya itulah Punk itulah Solidaritas Betul Solidaritas ya Yang terjaga bener Iya Itu yang kuat Dan itu di Punk Dan itu gue yakin Cuma hanya di Punk Sorry tuh saya hanya di Punk Kenapa Treasure Heavy Metal Oke Besar Tapi Brotherhoodnya Kurang Sorry tuh Punk Itu Heavy Metal Emang Rock Tapi yang gue liat Di Punk itu Ya itu Solidaritas Brotherhoodnya Bener-bener Mereka jaga Dan ini sudah membuktikan 30 tahun lebih Di Punk Sempat dianggap Udah Nggak eksis lagi Terjaga mati Ternyata Bisa melahirkan Sebuah album Dan konser Di masa pandemi Iya Amin Ada lagi yang mau ditambahkan Ini Mas Glenn Selanjutnya sih Itu aja Mas Glenn Terima kasih Untuk Hadir di Iya Sama-sama Studio yang Sangat sederhana ini Pak Didi Yang sudah mengundang juga Semoga Mas Glenn Dan Glenn and the Ficious Boys Serta musik punk Makin Merajai Amin Yakin Indonesia Dan nanti dunia Yakin Amin Maksudnya dunia Indonesia dulu Yakin Amin Amin Iya mas Glenn Makasih banyak Sukses mas Glenn Amin Sama-sama Warga dunia maya Demikian Perbincangan Langat kita Dengan Mas Glenn Vokalis Glenn and the Ficious Boys Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan Bagi Kita Bisa Makin Menyingkirkan Stigma-stigma Negatif Tentang Komunitas-komunitas Yang Tidak Pernah Kita Ketahui Ambil Semua Manfaatnya Buang Semua Udaranya Salam Bisik Aku Berlari Mengejar Mimpi Demi Kau Mentari Sang Pujaan Hati Aku Berlari Mengejar Rindu Demi Kau Mentari Saat Kau Seduh Jangan Diam Memisu Katakanlah Sesuatu Jangan Jangan Bicaralah Sayang Yang Ku Ingin Dengar Bisikan Merdumu Jangan Diam Bicaralah Sayang Tidak Tidak Saya Tidak Itu Aku berlari mengejar mimpi Demi kau mentari sang pujaan hati Aku berlari mengejar indu Demi kau mentari saat kau sembuh Jangan diam memisu Katakanlah sesuatu Jangan diam Bicaralah sayang Yang ku ingin Dengar bisikan merdummu Jangan diam Bicaralah sayang Usah ragu Ku ingin bercumbu Jangan diam Bicaralah sayang Aku mau Adalah dirimu C'mon baby Bicaralah sayang Bicaralah sayang Bicaralah sayang Bicaralah sayang Terima kasih.